Intro Assalamualaikum teman-teman kelas 1 Hari ini kita belajar tematik Tema 8, subtema 4, pembelajaran ke 1 dan ke 2 ya Teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 sampai hari ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah SWT Jika ingin sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, makan dan minuman bergizi Dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar Ayo, angkatkan dua tangan teman-teman ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warazukani fahma Ya Allah, give me knowledge and intelligence Amin, ya robbal alamin Alhamdulillah, teman-teman kelas 1 Sudah mengawali pembelajaran tematik Dengan membaca doa sebelum belajar Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran ke 1 dan ke 2 Pada subtema 4 ini judulnya adalah bencana alam Nah, teman-teman kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Bencana alam adalah salah satu contohnya Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam Bencana alam itu seperti gempa bumi dan angin topan Namun, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia Seperti banjir dan tanah longsor Hal ini terjadi karena manusia menebang pohon sembarangan Manusia juga membuang sampah sembarangan Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor Kepada teman-teman kelas 1 Miss berpesan kepada kalian Agar membuang sampah selalu pada tempatnya ya Dan jangan pernah menebang pohon sembarangan Karena hal tersebut dapat mengakibatkan bencana alam Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio Berita tersebut tentang bencana alam Bencana alam di desa Sukamaju Sekarang mari bersama-sama kita membaca teks berita Tentang bencana alam di desa Sukamaju Pada halaman 157 Bencana alam di desa Sukamaju Angin topan melanda desa Sukamaju Angin topan bertiup kencang Rumah-rumah robo dan atapnya terbang terbawa angin Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut Ada juga yang menyumbangkan makanan Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan Teman-teman kelas 1 berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah kita baca Apa sih yang terjadi dengan desa Sukamaju? Apa ya teman-teman yang terjadi pada desa itu? Yang terjadi adalah peristiwa bencana alam Yaitu angin topan Mengapa mereka berterima kasih? Mengapa ya teman-teman? Mereka berterima kasih karena mendapatkan bantuan berupa tenda, selimut, dan juga makanan Setelah mendengar berita Siti mengajak teman-temannya untuk berkumpul Mereka berkumpul di rumah Siti Siti menceritakan tentang berita bencana alam Bencana yang menimpa desa Sukamaju Untuk percakapan yang dilakukan Siti dan teman-temannya Teman-teman kelas 1 bisa membaca pada halaman 159 sampai 160 ya Berdasarkan teks percakapan yang dilakukan Siti dan teman-temannya Dapat kita ketahui bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja Jadi mari kita menolong orang yang terkena bencana Teman-teman kelas 1 Kadang-kadang pasti terjadi sesuatu yang menimpa kalian Sesuatu yang tidak kalian inginkan Seperti bencana alam atau kesusahan yang lain Nah hati kalian akan senang apabila ada yang menolong Ketika ada orang yang menolong kalian Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong ya Pada halaman 162 bagian ayo berlatih Teman-teman ditugaskan untuk membuat kalimat terima kasih Dari kata-kata yang ada di halaman tersebut Di sini ada 5 kata Yang pertama ada makanan Ada buku Ada baju Ada selimut Dan ada obat Sekarang teman-teman tidak perlu menuliskan kalimatnya Pada tempat yang tersedia di halaman 162 ya Tapi teman-teman tuliskan pada link google form Yang sudah misbagikan di google classroom ya Benny menepati kata-katanya Benny dan keluarga sedang bekerja sama Mereka akan menolong korban bencana alam Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju Sekarang mari bersama-sama Kita membaca teks percakapan yang dilakukan Benny Dengan keluarganya Benny bertanya Ibu apakah kita jadi memasak makanan Untuk korban bencana? Saya mau membantu Tiur pun berkata Ibu Mari ku bantu Mencatat bahan-bahan Untuk memasaknya Kemudian Benny bertanya kembali Makanan apa Yang akan Kita sumbangkan Kepada korban bencana? Ibu pun menjawab Terima kasih Benny dan Tiur Kalian Mau membantu ibu Kita akan bekerja sama Menyiapkan makanan Untuk korban bencana alam Teman-teman kelas 1 Pernahkah Kalian bekerja sama Dengan anggota keluarga kalian? Pernah tidak? Miss harap Teman-teman kelas 1 Pernah ya Bekerja sama Dengan anggota keluarga Kemudian Mengapa sih Kita perlu Bekerja sama? Jawabannya adalah Agar Pekerjaan Menjadi Cepat selesai Atau Agar Pekerjaan Menjadi Lebih mudah Udin Mengajak teman-temannya Ke rumah tetangganya Tetangga Udin Udin adalah Pengrajin tanah liat Udin Mengajak teman-teman Untuk berkreasi Mereka Akan berkreasi Membuat bentuk Dari tanah liat Kreasi itu Akan dibawa Ke desa Sukamaju Sebagai bentuk hadiah Untuk anak-anak di sana Anak-anak Yang menjadi Korban bencana alam Pada halaman 165 Dan 166 Teman-teman Bisa mengamati Cara membuat Kreasi Dari tanah liat Disitu Diberitahu 6 langkah Membuat Kreasi Dari tanah liat Udin Udin Dan teman-teman Berada di kolam renang Mereka Sedang melakukan Aktivitas air Mereka Berdiri Dua-dua Berjajar Ke samping Mereka Berdiri Sambil Berpegangan tangan Teman Yang berdiri Di sisi kolam renang Memegang pinggir kolam Lalu Mereka berjalan Di dalam air Mengelilingi kolam Menjaga keselamatan Saat di dalam kolam Itu penting ya teman-teman Apakah Teman-teman Kelas 1 Dapat berjalan Di dalam air Jika teman-teman Sudah dapat Berjalan di dalam air Atau Belum dapat Berjalan di dalam air Teman-teman Harus berhati-hati ya Ketika melakukan Kegiatan Berjalan di dalam kolam Teman-teman Harus meminta Bantuan Orang dewasa Untuk menemani kalian Jangan lupa Untuk berpegangan Pada pinggiran kolam Berpegangan Pada pinggiran kolam Dilakukan Agar teman-teman Tetap selamat Saat beraktifitas air Udin Dan teman-teman Kembali ke kelas Saat di kelas Mereka Membaca berita Berita Tentang bencana banjir Sekarang Mari bersama-sama Kita membaca Berita tentang Bencana banjir Berita tersebut Terdapat Di buku teman-teman Halaman 169 Bencana banjir Banjir Menggenangi Rumah dan sawah Penduduk Mengungsi Ke tempat yang aman Mereka Membawa Sedikit Persediaan Makanan Dan pakaian Setelah beberapa hari Persediaan Akan habis Persediaan air bersih Tidak cukup Penyakit Pun menyerang Syukurlah Bantuan Segera datang Makanan Pakaian Dan air bersih Sudah tersedia Dokter Siap menolong Lengkap Dengan obat-obatan Nah teman-teman Sekarang Disini Ada kelompok Siti Dan kelompok Udin Yang saling Membuat Ungkapan Terima kasih Kelompok Siti Membuat Ungkapan Terima kasihnya Seperti ini Terima kasih dokter Sekarang Kami tidak sakit lagi Menurut Kelompok Udin Ungkapan Yang Dibacakan Oleh kelompok Siti Tadi Benar Merupakan Ungkapan Terima kasih Sekarang Kelompok Udin Akan Membacakan Ungkapan Terima kasih Yang sudah Dibuat oleh Kelompoknya Terima kasih Sudah Menyediakan Makanan Untuk kami Kata Kelompok Udin Ungkapan Terima kasih Yang dibuat oleh Kelompok Siti Dan kelompok Udin Dua-duanya Benar ya teman-teman Mudah kan Membuat Ungkapan Terima kasih Baik teman-teman Materi Membuat Ungkapan Terima kasih ini Menjadi Materi Terakhir Pada hari ini Pembelajaran kita hari ini Sudah selesai ya Teman-teman Kelas 1 Kita sudah menyelesaikan Tema 8 Subtema 4 Pembelajaran ke 1 Dan ke 2 Mari kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Semoga ilmu Yang teman-teman Pelajari hari ini Bisa Bermanfaat Dalam kehidupan Teman-teman ya Mis ucapkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu lagi besok ya Teman-teman Kelas 1